Al-Fatihah 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 Kalau baris itu ada tulisannya Ada tulisan Berarti disini tampak Gitu ya Kalau mustatir itu tidak ada tulisan Akan tetapi Tidak ada tulisan Gitu Tidak ada tulisannya Akan tetapi dianggap ada domir Ada domir Begitu Domir secara umum ada yang kelihatan Tulisannya kelihatan Ada yang tidak ada tulisannya Akan tetapi dianggap ada domir Jadi isim domir itu ada dua macam Ada yang baris ada yang mustatir Baris itu maksudnya kelihatan Ada tulisannya tampak Sedangkan mustatir itu tidak ada tulisannya Tidak tampak yang namanya isim domir itu Akan tetapi dianggap ada isim domir Itu namanya domir mustatir Ya begitu Saya lanjutkan Untuk pembagiannya Nah domir baris ini Dibagi menjadi dua Ada domir baris Mumfasil Ada domir baris Mutasil Yang mumfasil itu dibagi menjadi dua Ada yang masuk dalam kategori Marfu atau dibaca ropa Ada yang masuk dalam kategori Mansub dibaca nasob Yang mutasil ada tiga macam Ada yang berkategori Ada yang berkategori Marfu Ada yang berkategori Mansub Ada yang berkategori Majerur Itu semacam itu Sedangkan yang mustatir Itu dibagi menjadi dua Ada yang mustatirnya itu adalah Wujuban Ada yang mustatirnya itu adalah Jawazan Jadi secara umum Skema berfikir kita Ketika kita membahas tentang isim domir Domir itu ada dua macam Ada yang baris Kelihatan Ada tulisannya Ada yang mustatir Tidak ada domir Akan tetapi Dianggap ada domir Ya Yang baris itu dibagi menjadi dua Ada yang sifatnya mumfasil Imfasola itu artinya terpisah Ya Terpisah itu maksudnya Bisa berdiri sendiri Begitu Bisa berdiri sendiri Ini disini Ada yang marfu Yang dibaca ropa Ada yang mansub Yang mansub Di buku sudah ada Tinggal menulis Ya Tinggal membaca Menghafalkan Begitu ya Itu adalah Mumfasil yang Domir baris yang mumfasil Mumfasil itu maksudnya apa Dia bisa berdiri sendiri Dia Tidak butuh Bantuan yang lain Untuk kemudian bisa eksis Lain dengan mutasil Mutasil itu artinya Itasol akan bersambung Ya Maka dia tidak bisa berdiri sendiri Misalnya ini Dalam lafad ja'al tu Tu dalam lafad ja'al tu Itu adalah domir Baris Yang Apa namanya Yang mutasil Yang marfu Ini berkedudukan fa'il Ini kebetulan Ya Misalnya yang mansub Ja'alana Nah disini Ja'alanallahu Ja'alanallahu Ini jadi Maf'ulbih disini Ya Kemudian yang majrur Misalnya Bihi Bihi ma'bihim Ada B nya Bihi 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 ma'bihim Biha Bihi ma'bihinna Bika Bikum Bikum Biki Bikum Bikunna Bibina Itu adalah yang majrur Mutasil Ya Begitu Ya Jadi Saya tegaskan Bahwa Isim domir itu ada dua macam Ada yang baris Maksudnya tampak Kelihatan ada tulisannya Mustathir Tidak tampak Tapi dianggap ada domir Ya Nanti kita Kita contohkan semuanya Ya Yang baris Itu ada yang memfasil Memfasil itu apa? Terpisah Terpisah itu apa? Bisa berdiri sendiri Tidak tergantung pada kalimat yang lain Itu namanya Domir memfasil Kalau yang mutasil apa? Mutasil itu maksudnya Dia tidak bisa berdiri sendiri Seperti Lafadhi Bagaimanapun juga Ini butuh Yang namanya disambung dengan Huruf Apakah disambung dengan Isim Apakah disambung dengan Fiil Ya Apakah Yang jelas Kata Hum Humah Hum Itu Ya Dalam kata Koridomir mutasil itu Tidak memungkinkan Untuk kemudian berdiri sendiri Ya Dia butuh pada yang lain Apakah itu huruf Apakah itu isim Apakah fiil Itu semacam itu Ya Ini yang mutasil Seperti itu Tidak mungkin kita menemukan Kalimat Itu hanya seorang diri Ya Pasti dalam konteks misalnya Ja'al tu Na seorang diri Tidak memungkinkan Ya kan Mesti ja'alana Misalnya begitu Itu namanya mutasil Tapi kalau ana misalnya Itu kita temukan Dia sendiri Tidak digabung dengan kalimat yang lain Dia huwa misalnya Dia sendiri Dia bisa berdiri sendiri Biar dia bisa terpisah dari kalimat yang lain Ya Itu maksudnya Maksudnya memfasil itu semacam itu Ya Gitu Iyahu misalnya Iyaka na'abudu Misalnya Ini berdiri sendiri Keberadaannya tidak butuh pada yang lain Itu terpisah maksudnya Kalau mutasil Itu bersambung maksudnya Itu semacam itu Ya Ya Kalau mustatir itu apa Mustatir itu Maksudnya Dia tidak ada tulisannya Akan tetapi dianggap Ada isim domir Contohnya seperti apa ustad Kalau seandainya saya mengatakan Idrib Ya Maka kalau seandainya ini Dibaca Pake kode nahu Itu bacaannya adalah Atau terjemahannya adalah Idrib Memukullah Siapa kamu Disini ada antah Yang tersimpan Di dalamnya Ya Idrib Mukulo Sopo siro Ada antah disini Yang secara tulisan Tidak kita temukan Tidak kita Secara kasat mata Tidak kita Lihat Akan tetapi Di dalam idrib Yang merupakan filamar Itu pasti selalu Menyimpan domir anna Oh domir antah Itu semacam itu Idrib antah Lafad antah Tidak ada tulisannya Akan tetapi Ini dianggap Tersimpan Di dalam lafad idrib Itu semacam itu Ya Jadi mustatir itu Maksudnya adalah Dia tersimpan Dalam sebuah kalimat Tidak ada domir Akan tetapi Dianggap ada domir Kalau seandainya Saya mengatakan Misalnya Apa namanya Aktubu Di dalam lafad Aktubu ini Ini artinya Aktubu nulis Sopoingsun Ada ana disini Aktubu Menulis siapa saya Ada ana disini Ya Ana yang secara tulisan Tidak ada Tidak ada Akan tetapi Dihukumi ada Itu disebut Sebagai mustatir Ya Kalau seandainya Saya menulis Misalnya Nak tubuh Nah disini Sorotnya Nak tubuh Tidak ada tulisan Nahnu disini Ya Tapi disini Dianggap ada Nahnu Itulah yang kemudian Disebut sebagai mustatir Mustatir itu Maksudnya tersimpan Tersimpan itu maksudnya apa Ada Tidak ada tulisannya Akan tetapi Dianggap ada Isim domir Itu maksudnya tersimpan Ya Jadi penting untuk Kemudian ditegaskan Bahwa Domir itu ada yang Secara kasat mata Bisa dilihat Ini Huahumahum Ada tulisannya memang Iyahu Iyahumah Iyahum Ada tulisannya Ja'altutu Dalam lafad Ja'altu itu Isim domir namanya Ada tulisannya Nah dalam lafad Ja'alan Allah Itu ada tulisannya Bihi Hinyi Ada tulisannya Itu namanya domir baris Kelihatan Secara kasat mata Ada tulisannya Itu namanya baris Ada yang masuk Dalam kategori mustatir Mustatir itu maksudnya Tidak ada tulisannya Akan tetapi Dianggap ada Tidak ada tulisannya Akan tetapi Dianggap Tersimpan Di dalam Sebuah kalimat fiil Mustatir itu Secara umum Bisa kita tegaskan Mesti tersimpan Di dalam sebuah kalimat fiil Ya Diperhatikan itu Ya Kita lanjutkan sekarang Untuk mengatakan Wujuban dan jawazan Ya Jadi Mustatir itu Ada dua macam Ada yang wujuban Wajib Ya Wajib Dimana letaknya Fiil itu Pasti menyimpan domir Kalau seandainya Kita menemukan Fiil Amar Yang Mufrod Ya Saya istilahkan ini Fiil Amar Mufrod Kok Mufrod Ustadz istilahnya Iya Maksudnya Tidak bertemu dengan Alif Tathniyah Tidak bertemu dengan Yawajamah Tidak bertemu dengan Ya Mu'annathah Mu'kotobah Itu namanya Fiil Amar Mufrod Seperti lafat Idrib Misalnya Ya Idrib Misalnya Ini Disini ada Kata-kata Antah Jadi ketika kita Menemukan fiil Amar Yang tidak ada Alif Tathniyahnya Menemukan fiil Amar Yang tidak bertemu Dengan Wawajamah Menemukan fiil Amar Yang tidak bertemu Dengan Ya Mu'annathah Mu'kotobah Maka disitu Dianggap Wajib Menyimpan Domir Antah Kalau seandainya Sudah ada Idrib Ini Diperhatikan Alif disini Adalah Isim Domir Domirnya Baris Diperhatikan Itu ya Ini Alif yang ada disini Idriba Idrib Idriba Idribu Wawajamah disini Adalah domir Domirnya Domir Baris Juga Wawajamah Ini adalah Bukan huruf Tapi isim Ini Isim Ya Diperhatikan Alif disini Adalah isim Isim domir Juga Perhatikan Ya Idriba Ada anta Di dalamnya Idriba Idribu Idrib Idriba Idribu Begitu Ketika kita menemukan Fi'il Amar Yang mufrod Maksudnya Tidak bertemu dengan Alif tasniah Wawajamah Dan Ya Mu'anasah Mu'kotoba Maka disitu Maka disitu Dianggap Ada domir Yang mustatirnya Itu wujuban Dianggap Menyimpan domir Yang penyimpanannya Itu sifatnya Adalah Wujub Wajib disini Wajib disimpan Ya Kalau seandainya Kita menemukan Fi'il mudare Dengan Hamzah mudara'ah Hamzah mudara'ah Misalnya Ya Maka disitu Dianggap Menyimpan domir Anak Misalnya Aktubuh Disini Ada ana Yang wajib Tersimpan Kemudian Kita menemukan Fi'il mudare Dengan Non mudara'ah Ya Maka disini Seperti misalnya Naktubuh Naktubuh Maka disini Kita menganggap Bahwa Ada domir Nahnu Yang wajib Tersimpan Di dalam Lafat Naktubuh Kalau seandainya Kita menemukan Apa namanya Fi'il mudare Dengan Tak mudara'ah Tak mudara'ah Tak mudara'ah Yang memiliki Fungsi Mukhotob Diperhatikan Karena tak mudara'ah Itu Ada yang kalanya Memiliki fungsi Mukhotob Ada yang Ada kalanya Memiliki fungsi Gho'ibah Ini yang memiliki Fungsi Mukhotob Anta Maka disitu Dianggap Menyimpan Wajib Menyimpan Domir Anta Disini Perhatikan Kita Ketika menemukan Sebuah kalimat Fi'il Amar Yang disitu Fi'il Amar Itu tidak bertemu Dengan Alif Tathniah Wau Jama' Dan Ya Mu'annathah Mukhotobah Saya istilahkan Fi'il Amar Mufrod Maka Fi'il Amar Itu wajib Menyimpan Anta Ada Anta Yang wajib Tersimpan Di dalam Fi'il Amar Itu Ada Domir Anta Yang wajib Tersimpan Di dalam Fi'il Amar Itu Ketika kita Menemukan Fi'il mudare Dengan Hamzah mudara'ah Ya Maka Ada Domir Ana Yang wajib Tersimpan Di dalam Fi'il mudare Yang didaulah Hamzah mudara'ah Itu Sehingga Aktubu Artinya adalah Aktubu Ana Aktubu Nulis Sopoingsun Aktubu Nulis Sopoingsun Aktubu Menulis Siapa Saya Itu semacam itu Ketika kita Menemukan Fi'il mudare Dengan Non mudara'ah Contohnya Naktubu Maka di dalam Fi'il mudare Yang dengan Menggunakan Non mudara'ah Itu Wajib Tersimpan Domir Nahnu Wajib Tersimpan Domir Nahnu Itu semacam itu Ketika kita Menemukan Misalnya Naktubu Itu Naktubu Nulis Sopo Kita Nulis Sopo Kita Ada Nahnu Di situ Ya Itu semacam itu Ketika kita Kemudian Menemukan Fi'il mudare Dengan Tak mudara'ah Yang di situ Fungsinya Adalah Mukhotab Maka di situ Dianggap Ada Domir Anta Yang wajib Tersimpan Dianggap Ada Domir Anta Yang wajib Tersimpan Diperhatikan Di situ Kalaupun Misalnya Setelah Fi'il Amar Mufrod Kemudian Fi'il mudare Misalnya Ini kok Kemudian Dizohirkan Yang namanya Domirnya Dizohirkan Dizohirkan Diberhatikan Misalnya Ada kata-kata Di dalam Al-Quran Uskun Anta Gitu ya Uskun Anta Uskun Menetaplah Siapa kamu Diberhatikan Di sini Meskipun Di sini Ada Anta Yang Dizohirkan Maka Tetap Dianggap Bahwa Di dalam Lafat Uskun Yang merupakan Fi'il Amar Yang tidak bertemu Dengan Alif Tathniah Tetap Dianggap Di sini Menyimpan Domir Anta Anta Yang Dizohirkan Ini Tidak Lebih Hanya Sekedar Taukit Kalau Seandainya Saya Menulis Misalnya Ata Allamu Misalnya Ana Misalnya Kata-kata Ata Allamu Ana Ta Allama Ya Ta Allamu Ta Allama Ata Allamu Misalnya Ya Ata Allamu Misalnya Gitu Kalau Seandainya Saya Menulis Misalnya Ata Allamu Ana Maka Di dalam Lafad Ata Allamu Ta Allama Ya Ta Allamu Ini Dianggap Tetap Ada Domir Ana Ana Yang Muncul Di sini Tidak Lebih Hanya Sekedar Taukit Diberhatikan Itu Jadi Saya Ulangi Lagi Domir Yang Mustatir Wujuban Itu Yang Wajib Menyimpan Domir Itu Adalah Terletak Pada Fiil-fiil Yang Sudah Ditentukan Yang Kalau Dalam Dalam Nazam Itu Sudah Jelas Wamin Domir Raf Ima Yastatiru Kaf Al Wafiq Nagtabit Ir Tashkuru Ada Empat Tempat Di situ Ada Fiil Amar Mufrat Maksudnya Fiil Amar Mufrat Tidak Bertemu Dengan Alif Tathniah Wau Jama' Dan Ya Mu'an Nathah Mu'kotaba Ketika Kita Menemukan Fiil Amar Mufrat Tidak Bertemu Dengan Alif Tathniah Wau Jama' Dan Ya Maka Di situ Dianggap Ada Ana Yang Wajib Tersimpan Ada Ana Yang Wajib Tersimpan Jadi Aktubu Itu Asalnya Di dalam Aktubu Ana Yang Wajib Tersimpan Ya Lagi-lagi Harus Saya tegaskan Meskipun Setelah Idrib Setelah Aktubu Setelah Naktubu Setelah Naktubu Yang ini Merupakan Tempat Tersimpannya Domir Yang Wajib Tersimpan Itu Kok kemudian Diloherkan Anta Diloherkan Dalam Kasus Idrib Aktubu Ananya Diloherkan Dalam Kasus Aktubu Nahnunya Diloherkan Dalam Kasus Naktubu Antanya Diloherkan Dalam Kasus Taktubu Misalnya Pendohiran Itu Itu Tidak Kemudian Menafikan Atau Meniadakan Domir Yang ada Di dalamnya Tetap Dianggap Tetap Masih Ada Domir Sedangkan Anta Ana Nahnu Dan Anta Yang ada Yang Diloherkan Itu Tidak Lebih Hanya Sekedar Tauqid Contoh Di dalam Al-Quran Uskun Anta Wazaw Jukal Jannah Ketika Ada Apakah Kemudian Fi'il Amar Ini Tidak Menyimpan Domir Anta Oh Tetap Tetap Ini Menyimpan Domir Anta Tetap Menyimpan Domir Anta Anta Yang Kemudian Disebutkan Secara Lafat Ini Tidak Lebih Hanya Sekedar Tauqid Itu Semacam Itu Jadi Penting Untuk Kemudian Ditegaskan Bahwa Mustatir Itu Maksudnya Tersimpan Maksudnya Tersimpan Tidak Ada Tulisannya Akan Tetapi Dianggap Ada Domir Diwukumi Ada Domir Ya Tersimpan Itu Sediri Ada Dua Ada Yang Sifatnya Wajib Ada Yang Sifatnya Jawas Wajib Tersimpan Ada Yang Sifatnya Boleh Tersimpan Itu Semacam Itu Ya Diberhatikan Ini Jadi Ada Yang Wajib Tersimpan Wajib Tersimpan Letaknya Dimana Amar Mufrat Fi'il Mudare Dengan Menggunakan Hamzah Fi'il Mudare Dengan Menggunakan Non Mudara Wajib Menyimpan Domir Nahnu Fi'il Mudare Dengan Tak Mudara Dengan Tak Mudara Wajib Menyimpan Domir Anta Ketika Kemudian Fi'il Fi'il Yang Sudah Ditetapkan Pasti Menyimpan Domir Domir Yang Ini Kok Kemudian Domir Dimunculkan Maka Domir Yang Dimunculkan Itu Tidak Kemudian Menjadikan Fi'il Fi'il Yang Sudah Itu Tidak Menyimpan Domir Tetap Wajib Menyimpan Domir Sedangkan Domir Yang Dimunculkan Tidak Lebih Hanya Sekedar Taukit Itu Penting Untuk Kemudian Ditegaskan Selanjutnya Sekarang Saya akan Menjelaskan Tentang Yang Jawazan Jawazan Itu Apa Jawazan Itu Maksudnya Tidak Wajib Tersimpan Itu Terletak Dimana Apabila Kita Menemukan Fi'il Apakah Itu Fi'il Madhi Apakah Itu Fi'il Madhi Atau Fi'il Mudari Misalnya Apakah Fi'il Mudari Yang Dia Memiliki Kategori Mufrad Ghaib Atau Mufradah Ghaibah Misalnya Pun juga Demikian Mufrad Ghaib Mufradah Misalnya Gitu Maka Disini Dianggap Sebagai Domir Yang Mustatinnya Itu adalah Jawazan Saya contohkan Misalnya Begini Jalasa Muhammadun Thumma Ghaibah Perhatikan Disini Ya Jalasa Dan Ghaibah Memiliki Karakter Sama Apa itu Dia itu Adalah Termasuk Dalam Kategori Fi'il Apa namanya Yang Ghaib Ya Fi'il Fi'il Madhi Ini Fi'il Madhi Ghaib Mufrad Tidak ada Alif Tadniahnya Tidak ada Wau Jamahnya Maksud saya Begitu Dalam konteks Jalasa Muhammadun Disini Tidak ada Domir Hua Tidak ada Domir Hua Tapi dalam Konteks Jalasa Muhammadun Thumma Komanya Disini Menyimpan Domir Hua Yang kembalinya Kepada Muhammad Diberhat Ketika 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 domir Itu adalah Mustathir Jawazan Maka Fi'il Yang dimaksud Itu tidak Harus Selalu Menyimpan Domir Ketika ada Fa'il Ketika ada Na'ibul fa'il Yang berupa Isim Do'hir Ini Isim Do'hir Maka Yang namanya Fi'il Itu Yang ditempati Oleh Mustathir Yang Jawazan Itu Menjadi Tidak Menyimpan Domir Hua Jadi Terbatas Pada Hua Hua Dan Hiya Itu Semacam Itu Saya ulangi Lagi Domir Baris Yang Domir Mustathir Yang Jawazan Itu Adanya Pada Fi'il Madi Dan Fi'il Mudari Ini Hua Sama Hua Dan Hiya Hua Dan Hiya Itu Mufrad Pokoknya Domirnya Mufrad Dan Gha'ib Mufradah Gha'ibah Berarti Hua Dan Hiya Ketika Kemudian Fi'il Itu Ini Contohnya Jalasa Atau Saya Contohkan Misalnya Disini Disamakan Jalasa Pakai Tatanis Sakina Fatimatu Thumma Qamat Thumma Qamat Misalnya Ya Disini Ada Fa'il Berupa Isim Dohir Maka Disini Tidak Menyimpan Domir Hiya Disini Tidak Ada Fa'il Berupa Isim Dohir Maka disini Menyimpan Domir Hiya Yang Kembalinya Kepada A Inilah Alasan Kenapa Kok Kemudian Fi'il Atau I Apa Namanya Domir Yang Tergantung Di dalam Lafat Jalasan Itu Dianggap Sebagai Jawazan Jawazan Itu bisa Diterjemahkan Dengan Jawazan Itu bisa Diterjemahkan Dengan Kadang Menyimpan Domir Kadang Tidak Ya Perhatikan Jawazan Itu Bisa Diterjemahkan Dengan Kadang Menyimpan Domir Kadang Tidak Kapan Menyimpan Domir Kalau Seandainya Tidak Ada Fa'il Atau Na'ibul Fa'il Yang Berupa Isim Zahir Kapan Dianggap Tidak Menyimpan Domir Kalau Ada Fa'il Berupa Isim Zahir Dianggap Tidak Menyimpan Domir Hua Atau Hiya Kalau Ada Fa'il Atau Na'ibul Fa'il Berupa Isim Zahir Dianggap Menyimpan Domir Hiya Kalau Fa'il Atau Na'ibul Fa'il Yang Berupa Isim Zahir Saya Ulangi Lagi Ketika Kemudian Yang Namanya Domir Disebut Sebagai Mustadhir Jawazan Maka Fi'il Yang Ditempati Apakah Itu Adalah Fi'il Madi Atau Fi'il Mudare Fi'il Yang Ditempati Itu Bisa Jadi Menyimpan Domir Bisa Jadi Tidak Menyimpan Domir Itu Yang Dimaksud Dengan Jawazan Kalau Seandainya Sudah Jelasat Contohnya Itu Tidak Menyimpan Domir Kalau Seandainya Tidak Ada Fa'il Berupa Isim Do'hir Seperti Komad Misalnya Tidak Ada Fa'il Di sini Maka Di sini Dianggap Menyimpan Isim Do'hir Apa Nama Isim Domir Itu Semacam Itu Lain Beda Sama Sekali Dengan Yang Tadi Kalau Seandainya Misalnya Kata-kata Ini Masih Kita Tulis Sorotnya Kesini Uskun Apakah Di sini Ada Anta Atau Tidak Ada Anta Maka Di sini Wajib Menyimpan Domir Anta Uskun Yang Merupakan Fi'il Amar Mufrat Maksudnya Fi'il Amar Yang Tidak Bertemu Dengan Alif Tathniah Selalu Pasti Menyimpan Domir Anta Apakah Kemudian Ada Anta Yang Dimunculkan Atau Tidak Itu Tidak Jadi Urusan Yang Penting Selalu Di sini Menyimpan Domir Anta Itu Semacam Itu Jadi Penting Untuk Kemudian Ditegaskan Mengenai Letak Dan Posisinya Kalau Jawazan Itu Letaknya Pada Fi'il Madi Dan Fi'il Mudare Yang Mufrat Dan Mufrada Ghaib Dan Ghaibah Itu Semacam Itu Ya Secara Umum Gambarannya Seperti Itu Sekarang Saya Akan Menjelaskan Istilah Yang Muncul Dalam Isim Domir Gitu Seperti Yang Tadi Saya Katakan Isim Domir Dibagi Menjadi Tiga Ya Isim Domir Itu Dibagi Menjadi Tiga Ada Yang Mewakili Mutakalim Ada Yang Mewakili Mukhotop 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 Ada Yang Mewakili Ghaib Perhatikan Ketika Kemudian Yang Namanya Isim Domir Itu Mewakili Mutakalim Orang Pertama Orang Yang Berbicara Maka Dia Tidak Membutuhkan Apa Yang Biasa Kita Sebut Sebagai Marji Domir Tidak Butuh Pada Marji Domir Kalau Seandainya Yang Namanya Isim Domir Itu Mewakili Mukhotop Anta Antuma Antum Anti Antuma Antuna Orang Yang Diajak Bicara Maka Dia Tidak Membutuhkan Apa Yang Disebut Sebagai Marji Domir Tempat Kembalinya Domir Tidak Butuh Kalau Seandainya Isim Domir Itu Mewakili Goib Maka Disina Butuh Yang Namanya Marji Domir Jadi Pertanyaannya Menjadi Salah Ustadz Ana Ini Kembali Kemana Ini Salah Pertanyaannya Nahnu Ini Kembali Kemana Ana Nahnu Tidak Butuh Tempat Kembalinya Domir Ustadz Anta Ini Kembali Kemana Anta Itu Termasuk Dalam Kategori Mukhotab Mukhotab Itu Tidak Butuh Yang Namanya Marji Ud Domir Baru Kalau Hua Ini Kembali Kemana Hum Ini Kembali Kemana Hiya Ini Kembali Kemana Itu Memang Butuh Yang Namanya Marji Ud Domir Diperhatikan Di dalam Buku Sudah Saya Cebutkan Yang Penting Dalam Kontek Marji Ud Domir Itu Yang Pertama Dua Adalah Mutabakoh Kesesuaian Yang Kedua Adalah Pertimbangannya Adalah Murot Ya Diberhatikan Yang Penting Untuk Kemudian Ya Saya Ulangi Lagi Isim Domir Klasifikasinya Ada Tiga Ada Yang Mewakili Mutakalim Ada Yang Mewakili Mukhotab Ada Yang Mewakili Ghoib Ketika Mutakalim Maka Tidak Membutuhkan Marji Domir Tempat Kembalinya Domir Sehingga Salah Ketika Orang Bertanya Kira-kira Ana ini Kembali Kemana Ustadz Mukhotab Yang Diajak Bicara Anta Antuma Dan Seterusnya Juga Tidak Butuh Yang Namanya Marji Untamir Sehingga Salah Juga Ketika Kemudian Orang Mengatakan Atau Bertanya Anta Ini Kembali Kemana Nah Ketika Huma Hum Hia Huma Huna Yang Termasuk Dalam Kategori Hoib Orang Ketiga Orang Yang Dibicarakan Sesuatu Yang Dibicarakan Itu Butuh Yang Namanya Marju Dhamir Tempat Kembalinya Dhamir Tempat Kembalinya Dhamir Kembalinya Dhamir Kembalinya Dhamir Begitu Nah Tempat Kembalinya Dhamir Itu Yang Harus Diperhatikan Adalah Kesesuaian Kalau Mufrod Disamakan Dengan Mufrod Kalau Tasniah Disamakan Dengan Dikembalikan Kepada Tasniah Kalau Jama Dikembalikan Kepada Jama Dan Yang Penting Adalah Murad Itu Harus Berlatih Jadi Misalnya Begitu Ro'aitu Misalnya Tilmidan Misalnya Diberhatikan Tilmidan Ya Misalnya Wahua Misalnya Ada kata-kata Begitu Wahua Mahirun Misalnya Ya Itu Macam Ini Termasuk Dalam Kategori Dhamir Yang Ghaib Nah Ketika Ghaib Ini Harus Punya Kembali Inilah Yang Kemudian Disebut Sebagai Marji Ud Dhamir Marji Ud Dhamir Tempat Kembalinya Dhamir Ya Itu Semacam itu Tempat Kembalinya Dhamir Itu Harus Sama Karena Hua Ini Sama Tilmidan Ya Maka Hua Disini Itu Seperti itu Saya Contohkan Yang Lain Ro'aitu Misalnya Tilmizaini Nah Disini Huma Disamakan Sama-sama Tathniahnya Wahuma Gitu Yang Poin yang Kepingin Saya tegaskan Itu adalah Ketika kita Menemukan Isim Dhamir Dimana Isim Dhamir Sejak Awal Diklasifikasikan Menjadi Tiga Ada Mutakalim Ada Mukhotab Ada Ghaib Maka Perlu Diperhatikan Dalam konteks Tentang Marji Dhamir Tempat Kembalinya Dhamir Bahwa Ketika Dhamir Itu adalah Mutakalim Maka tidak butuh Yang namanya Tempat Kembalinya Dhamir Atau Marji Dhamir Ketika Mukhotab Juga tidak butuh Yang namanya Marji Dhamir Ketika Ghaib Humahum Hiyahumahunna Itu Yang itu Termasuk Itu Maka Marji Dhamir Dibutuhkan Hua ini Kembali Kemana Huma ini Kembali Kemana Hum ini Kembali Kemana Hiyah ini Kembali Kemana Huma ini Kembali Kemana Huna Ini Kembali Kemana Bagaimana Cara mencari Tempat Kembalinya Dhamir Cara mencari Tempat Kembalinya Dhamir Itu adalah Harus Dicari Yang sesuai Kalau Mufrod Dikembalikan Kepada Yang Mufrod Kalau Tasniah Dikembalikan Kepada Tasniah Hua Misalnya Mufrod Dicari Yang Isim Yang Mufrod Hua Itu Termasuk Dalam Kategori Mudhakar Dicari Yang Mudhakar Dan Seterusnya Jadi Secara Sederhana Cara Atau Bersikap Tentang Isim Dhamir Itu Semacam Itu Jadi Saya ingatkan Kembali Bahwa Isim Dhamir Bagian Dari Isim Arifat Ternyata Isim Dhamir Itu Ada Dua Macem Ada Yang Baris Ada Yang Mustatir Baris Itu Maksudnya Tampak Kelihatan Ada Tulisannya Jadi Kita Tahu Bahwa Itu Ada Dhamir Tapi Ada Juga Yang Mustatir Tidak Tampak Tidak Ada Tulisannya Akan Tetapi Dianggap Ada Dhamir Itu Letaknya Tempatnya Ada Di Fiil Secara Sederhana Begitu Letaknya Ada Di Fiil Jadi Yang Mampu Menyimpan Dhamir Secara Umum Konsep Dasarnya Begitu Yang Mampu Menyimpan Dhamir Secara Umum Konsep Dasarnya Adalah Fiil Ada Fiil Fiil Yang Wajib Disitu Tersimpan Dhamir Yaitu Fiil Lamar Fiil Mudarek Pakai Hamzah Mudara'a Fiil Mudarek Pakai Nun Mudara'a Fiil Mudarek Yang Dengan Menggunakan Tak Mudara'ah Yang Memiliki Fungsi Mukhotab Dan Ini Terkenal Dengan Nadom Wamin Dhamir Raffi Ma Yastatiru Kaf'al Wafiq Nagtabit Idhashkuru Ada Dhamir Yang Disitu Itu Adalah Mustatirnya Jawazan Jawazan Itu Maksudnya Apa Disitu Fiil Itu Tidak Wajib Selalu Menyimpan Dhamir Kadang Dhamir Ketika Tidak Ada Isim Yang Bertindak Sebagai Fa'ilnya Bertindak Sebagai Naibul Fa'ilnya Maka Fiil Tersebut Itu Adalah Menyimpan Apa Namanya Isim Dhamir Itulah Yang Kemudian Disebut Sebagai Mustatir Jawazan Itu Adalah Pada Mufrod Yang Ghaib Atau Mufrodah Yang Ghaibah Itu Semacam Itu Mungkin Secara Sederhana Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Tentang Isim Dhamir Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wa Billa Taufiq Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh